Dugaan penggunaan bahan kade luar sa pada restoran cepat saji pizza hat ditanggapi beragam konsumennya. Ada yang resah, namun ada pula yang berharap kepastian informasi baik dari pihak produsen ataupun pemerintah. Jujur ya, kalau buat saya sendiri enggak. Tapi perlu ada... Tapi memang perlu ada tindak lanjut dari pemerintah. Ada apa ya? Ya untuk mengantisipasi lah. Sebelum banyaknya konsumen, siapa tahu nanti ada konsumen yang ternyata memang menjadi korban. Tentu saja saya sebagai konsumen merasa resah karena itu kan tidak baik buat kesehatan. Terus ya Pak, kita jadi kepercayaan kita ke produsen itu menjadi kurang dan bisa berpikir dua kali untuk makan di situ lagi. Sementara di Bandung, Jawa Barat, gerai marugame udon tetap beroperasi normal. Pengunjung masih ramai berdatangan. Mungkin di awal karena kita enggak tahu, kita bakalan melatih. Karena kan setelah tahu, setelah kita lihat sendiri, kan kita juga bakalan bisa menilai tempat itu tuh kayak gimana. Dugaan penggunaan bahan makanan kedaluarsa oleh Pizza Hut, Pizza Hut Delivery dan marugame udon dirilis tim media Tempo dan BBC Indonesia. PT Sari Melati Kencana sebagai pemilik label Pizza Hut dan PT Sriboga Indonesia sebagai pemilik label marugame udon sudah mengklarifikasi. Kedua pihak menjamin makanan yang disuguhkan sesuai dengan tata kelola dan telah melewati proses keamanan makanan sesuai prinsip internasional. Polisi tengah menidaklanjuti kasus ini dan menunggu hasil laporan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.